Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dhani Arianto Bisa dipanggil Dhani Jadi, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Materi pembelajaran dengan judul Dari pengertian Google Art, sejarah Google Art Dan metode-metode dalam membuat Google Art Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari Google Art Jadi, Google Art itu merupakan sebuah gambar atau lukisan Atau coletan yang dapat memiliki makna Atau mungkin hanya bentuk-bentuk aktrak yang digunakan sebagai media Untuk menawarkan sebuah perasaan dari pembuat Google Art itu sendiri Google Art merupakan sebuah gambar atau lukisan yang dibuat secara aktrak Dan terkadang memiliki suatu bentuk yang unik atau objek tertentu Biasanya, Google Art digambar secara spontan atau langsung Google Art sendiri merupakan salah satu gaya menggambar yang diguat dengan cara menggoreskan atau mencurat Gambar yang terlihat abstrak Ada yang memiliki makna ataupun tidak bermakna Dan hasil karya yang dihasilkan terkadang memiliki bentuk-bentuk yang terlihat menyenangkan Lucu, unik, dan bahkan menarik Berdasarkan dari pengetahuan tersebut Doodle Art merupakan sebuah gambar luapan suatu perasaan atau ekleksi seseorang yang dituangkan sesuai dengan imajinasinya mereka Dalam menggambar Doodle Art tidak memiliki aturan-aturan khusus atau pakam-pakam tertentu dalam membuatnya Maka setiap orang bebas mereklesikan atau membuat Doodle sesuai dengan keinginan mereka masing-masing Dengan seiring berjalannya waktu sekarang ini membuat Doodle telah mengalami banyak perkembangan Baik dari visual yang dihasilkan, alat yang digunakan, bahkan bahan dan cara pembuatannya Bentuk-bentuk yang awalnya bersifat coretan atau abstrak Kini visual yang dihasilkan ada cukup bervariasi dan beragam Dan jenis-jenisnya itu ada dari mulai doodle fantasy, doodle pattern, doodle graffiti, dan doodle floral Selamat menikmati Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah dari doodle art sendiri. Ini merupakan salah satu dari beberapa gaya dalam menggambar atau lukisan yang mempunyai latar belakang sejarah di masa lalu. Jika kita melihat kembali ke belakang, perkembangan doodle art juga dapat ditemukan hubungan yang menjelaskan bagaimana doodle art terbentuk pada abad ke-21. Tentunya pada masa itu, sebutan doodle art belum terdipta seperti pada saat zaman ini. Sejarah doodle art bisa dikatakan berkaitan dengan sejarah seni rupa pada masyarakat primitif pada lukisan gua pada masa itu. Manusia purba yang tinggal di gua pada masa itu gunakan batang kayu, bebatuan, dan bahkan tongkat untuk membentuk sebuah pola yang aktrak, lewan liar, dan juga terapak tangan manusia. Corotan-corotan yang ditemukan dalam gua pada zaman itu merupakan salah satu gaya doodle tertuat dan bahkan sebelum orang tahu tentang tulisan. Terima kasih telah menonton! Doodle Doodle pada masa itu digunakan sebagai alat untuk menceritakan sebuah cerita atau kisah secara turun-temurun. Lalu pada abad ke-17, doodle pertama kali mulai dikenalkan ke dunia yang berarti bodoh atau bodoh, yang berasal dari bahasa Jerman yang berarti Nudeltopf Dusseldorf. Makna bodoh-bodoh tersebut berasal dari laku Yanke Doodle yang awalnya dinyanyikan oleh pasukan kolonial Inggris sebelum Perang Revolusi Amerika. Yanke Doodle Yanke Doodle came to town of riding on a pony, stuck a feather in his cap and called it Cacaroni. Kata tersebut merubahkan hasil kata kerja pada abad ke-18. Yanke Doodle Yang berarti untuk menjorat-jorat yang dimaksudkan untuk menipu atau membodohi Hingga pada akhirnya pada tahun 1930-an muncullah sebuah makna dari katar terseja untuk berlama-lama yang berarti membuang buang waktu Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode-metode dalam membuat doodle art Dalam membuat doodle art itu ada teknik dalam menggambar doodle seperti halnya dengan teknik menggambar pada umumnya Seperti aksir, pointillis, milenar, block, aquarel, dan plakat Semua gambar doodle yang dibuat atau digambar secara spontan yang bentuknya freehand bisa dikatakan masuk ke dalam kategori doodle Menurut Lemel Andres, salah satu seniman doodle dalam membuat doodle art itu dibagi menjadi tiga macam Apakah saja itu? Yang pertama itu ada unplanet doodle Kedua ada semi-unplanet doodle Yang ketiga, planet doodle Unplanet doodle yaitu teknik menggambar doodle secara spontan tanpa menggunakan atau membuat sketsar Semi-unplanet doodle yaitu teknik menggambar doodle secara spontan tetapi menggunakan sketsar Yang terakhir yaitu ada planet doodle Planet doodle merupakan teknik menggambar doodle dengan direncanakan terlebih dahulu Dengan menggunakan sketsar agar gambar doodle yang dihasilkan agar terlihat sedikit rapi dan terkonsert Terima kasih telah menonton! 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 Pada saat ini kebanyakan menggambar doodle itu menggunakan metode yang ketiga yaitu planet doodle Karena hasilnya yang dibuat itu terkesan lebih rapi atau cenderung terkonsert Jadi berikut tadi merupakan pengertian dari doodle art secara dari doodle art dan metode-metode dalam membuat doodle art Untuk dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara membuat doodle art Mulai dari persiapan alat dan bahan dan cara-cara pembuatannya Jadi untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam membuat doodle art dulu ada Skatebook Pencil Pencil warna Drying pen Dari berbagai macam ukuran Rautan Penhapus Pencil warna Brush pen Watercolor Dan juga bisa pakai cat art fillet Menurut itu semua nanti akan saya bahas lebih lanjut pada video pertemuan berikutnya Untuk pertemuan kali ini cukup sampai disini kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya